Aduh, di Jakarta mah kalau gengsi gak makan, bukan Jakarta yang keras, tapi kita yang kelembekan. Yang penting sih bersyukur sih, terus jangan pernah ngukur nikmat kita sama nikmatnya orang lain, karena itu gak akan ada abisnya gitu. Jadi jalanin aja, karena proses orang itu berbeda-beda. Menyenangkan sih bang, karena gak terikat ya. Jadi kayak pan aja gitu, kayak bisa bercanda, bisa makan kapan aja, bisa istirahat kapan aja, bisa kamar mandi bolak-balik kapan aja. Kalau di kantor gitu kan ada terikat gitu, entah kayak cuti lah, apalah gitu, kalau ini enggak. Ini apa aja nih, Teng? Ini bumbu-bumbunya bang, kayak sambal gitu, ini kuah-kuahan, ini juga ada bumbu-bumbu, ini bumbu-bumbu, ini apa kayak bubuk-bubuknya bang. Ini kita juga, ini kita punya mie, mie instan jajang meon, mie hitam korea. Jajang meon? Jajang meon. Oh, jajang meon. Tapi halal itu ya, Tengah. Insya Allah halal semua bang, karena yang jualannya pakai kerudung. Iya, Tengah. Ini apa nih, Tengah? Yang dicukai Tengah. Hah? Itu dia tusukan bang, prozen-prozenan. Kalau weekday sih, biasanya stoknya agak sedikit. Kalau weekend, kayak Jumat, Sabtu, Minggu dia agak banyak, karena makin rame. Ini buat ngerebus, odeng. Jadi kita udah punya stok odeng rebus. Karena kan dia direbusnya itu agak lama, kalau orang baru beli terus kita rebusin tuh agak membutuhkan waktu ya. Ini namanya topoki. Ah, terasnya itu ya? Iya, kenangan dari prozen. Masih ini mah udah beli jadi ya, Tengah? Iya, udah beli jadi. Direbus gitu, Tengah? Iya, direbus bang. Wih, ini sama, Tengah? Sama. Kayak sempul ya, Tengah. Kayak cilok sih bang, kalau udah mateng dia rasanya kenyal-kenyal. Ini usah? Iya. Biasanya yang kenyal-kenyal itu yang enak ya? Iya, betul. Ini apa juga, Tengah? Ini odeng. Odeng? Odeng. Mau dicampurin itu, Tengah? Iya, karena kan kalau topok itu temannya sama odeng. Tambahin lagi? Tambahin, bang. Harus. Masaknya banyak banget ya? Iya, ini buat stok. Kalau misalkan orang beli, jadi tinggal dituangin ke cup-nya gitu. Masaknya harus banyak. Apalagi kalau baru buka, nggak apa-apa. Berarti ini pertama ini ya? Apa namanya? Kokoki? Iya. Gak apaan, Teng? Bumbunya, bang. Apaan? Apaan ya? Iya, kayak kaldu gitu. Iya, kayak kaldu gitu. Iya. Siapa nih? Bubuk cabai. Cabai? Warnanya nyala ya. Gula. Ajib itu gula ya. Kalau kurang manis gimana, Ben? Hah? Liatin artatanya? Iya, ngeliatin yang jual aja, bang. Ntar lama-lama juga ini. Sama apa yang manis ya? Sama sih, semua rata-rata bubuk-bubuk kaldu gitu, bang. Ini dianggap ya? Iya. Iya. Saya agak mau gue sedap, Ben. Iya. Amo bangkis ya. Kalau ini buat apa, Ante? Yang dua ini? Mana? Ini tangan suami. Oh, ini namanya kuah kaldu. Kalau itu tomiam taishan. Kecap, Bet, ya? Iya, kecap-kecap. Iya, pokoknya bumbu rahasia ini ya, Ben? Iya, pokoknya bumbu rahasia. Aku ambil gambarnya doang ya. Iya, boleh. Jadi terdiri dari banyak rempah-rempah ya? Iya, pasti. Tempatnya beda-beda. Dia ada ukurannya. Ada ukurannya kecil, sedang sama paling gede. Ini yang dibawa juga sama? Iya, sama. Banyak. Berapa jumlahnya nih, Ben? Apanya tuh? Berapa porsi? Berapa banyak ya? Kalau itu kita pake empat tempat sih, Bang. Ada tempat yang paling gede, sedang, kecil, sama gelas paling. Sesuai, sesuai misalkan orang beli. Seberapa? Hah? Dari buka pada? Iya, bawa. Ini belanja di pasar? Bukan, dari pasar. Namanya paperball ya, Ben? Iya, paperball. Maaf ya, Bang. Ini kalau di... Kalau ini kita buat stok kuah, Bang. Biasanya kalau lagi rame itu, kita nggak bisa nungguin kuahnya abis. Karena bakalan nunggu orang. Kalau misalkan kita punya stok kuah di sini, kita masak lagi. Misalkan ini kuahnya belum matang, kita punya stok yang dari sini. Ini, tiga ini gimana, Tia? Yang ini? Beda-beda kuahnya. Jadi, ini ada buat kuah taican yang paling pedes. Ini yang kuah tomiam, itu yang kuah kaldu. Buat stok kuah aja sih, Bang. Jadi, buat antisipasi ya? Lebih meminimalisir antrian panjang. Lah, ngumung lah. Kan kamu yang majang. Ini dia daging slice, Bang. Pakai jamur enoki. Pakai jamur enoki. Kita bikin apa, Tia? Ini kita bikin topoki yang medium. Medium? Ya, size medium. Medium itu harga berapa nih, Tia? Harganya Rp15.000 aja. Garut jual warisan lah ya. Dengan harga Rp15.000, udah bisa makan. Topoki. Plus dia gratis odeng, satu tusuk. Wow. Itu topokinya berapa ini, Tia? 11, Bang. 11.000? Ya, udah. Ini, Pak. Pokoknya udah cukup bikin kenyang sih. Oke. Sangguan bisa, Bang. Sangguan. Ini kalau pakai nasi juga bisa? Kalau ini dia, kebetulan ini topok itu dari kue beras, Bang. Kalau makannya pakai nasi, udah aneh ya? Ya, sama aja kayak kita makan nasi pakai bubur. Ini tadi makanan itu yang ditusuk. Odeng namanya. Ini gratisnya, Bang. Kalau mau request dipotong-potong bisa, tapi kebanyakan orang sukanya makannya kayak gini sih. Nanti dia pakai tusukan lagi. Nanti ini satunya mau kasih bu, ya, Tia? Belum, kita ada topping ya. Namanya ini rumput laut. Nori ya? Nori sama wijen. Layaknya makanan Korea. Terus? Terus kita tutup. Kalau mau dibungkus, kita tutup. Dengan rapat. Nanti saya bisa ngomong Korea nggak, Tia? Nah, boleh. Anjang ngasih, Yoh. Ini stok odeng yang kita akan rebus. Kalau orang beli, jadi kita tinggal ngambil dari sini. Tadi bumbunya sama ya, Tia? Sama, Bang. Rata-rata pakai bumbunya sama semua. Iya. Oh, udah. Bantu. Sama odeng juga. Ini secukupnya aja sih. Boleh, Kak? Silahkan. Ya, kuahnya apa, Kak? Mau Tomyam, Taican, Kaldu, Sos Gochujang? Tomyam. Berapa, Tia? Segini, Tia? Ini kita hitung yang 10 ribuannya 2, 5 ribuannya 2, jadi 30. Iya. Direbus dulu ya? Direbus dulu. Berapa lama itu kira-kira? 2-3 menit, Pak. Tergantung. Tergantung. Aku Anjani. Oh, iya. Anjani. Iya, kayak usianya alhamdulillah, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Oh, usia 25 tahun, Bang. Masih muda ya? Iya. Udah rumah tangga apa? Belum sih. Jomblo. Belum. Jomblo. Hah? Jomblo. Jomblo apa nanti? Baru ada pacar aja sih, Bang. Iya, kalau saya nggak ngakuin, takut ada yang protes, Bang. Takut ada yang protes, Bang. Takut dia, cowok ya? Iya, takut ada yang protes. Ini tetangga-tetangga. Ada yang mantau, tapi bukan CCTV. Sebelumnya tuh aku, SPG. SPG apa tuh? SPG produk, ini, nugget. Di pasar tradisional, pasar minggu. Kenapa ada TV di luaranku, SPG? Oh, kalau itu, emang. Iya, waktu itu sih, kendala, karena, apa ya, adalah sesuatu. Tuh, jadi keluar. Kalau menurut aku sih, nggak ada perbedaan ya, Bang. Karena kan kerjanya tuh sama-sama ngelayanin banyak orang, sama-sama nawarin produk, cuman bedanya di bidang aja. Kalau SPG itu kan produk makanan yang beku gitu, yang belum jadi. Kalau ini kan yang dimasak gitu, sama aja sih. Karena aku juga pengalamannya kerja ngelayanin orang tuh udah, Alhamdulillah banyak juga. Jadi kasir, jadi SPG, gitu. Kalau awal-awal mungkin sejuta lah ya. Paling, sampai akhirnya ningkat-ningkat. Sampai sekarang nih, Alhamdulillah sih. Nanti abang lihat aja kalau udah buka. Sampai berapa itu kalau sekarang? Bisa sampai kalau lagi rame banget, mungkin lima ya. Iya. Lima juta? Bisa, bisa. Kalau lagi kayak tahun baru, kalau kayak tanggal muda atau malam minggu tuh biasanya nyampe. Kalau cup-nya kita kurang tahu, tapi kalau kayak prozenennya itu bisa dua kali nambah, Bang. Dua kali nambah? Iya, topokinya bisa sekitar 8 kilo atau 10 kilo abisnya. Menyenangkan sih, Bang. Karena terikat ya. Jadi kayak kita kerja fun aja gitu. Kayak bisa bercanda, bisa makan kapan aja, bisa istirahat kapan aja, bisa kamar mandi bolak-balik kapan aja. Kalau di kayak kantor gitu kan ada trikat gitu. Entah kayak cuti lah, apalah gitu. Kalau ini enggak. Banyak sih, Bang. Paling kayak buat adik-adik, buat orang tua gitu aja. Emang tetesnya anak berapa? Pertama. Mana pertama? Iya. Berapa? Punya berapa saudara? Kebetulan empat. Tapi udah ini gede semua sih. Jadi bisa cari makan sendiri? Iya. Cuman tetep aja namanya adik. Tetep tetes, kerencimoy. Apa masih ada? Kebetulan mama almarhum. Gila. Iya. Jadi tetesnya jadi tulang tunggu apa gimana? Bisa dibilang sih kayak gitu. Cuman ngerasa yaudah jalanin aja lah. Nggak mau dibebanin. Karena kalau dibebanin banget, ngerasa berat. Ntar jadinya nggak semangat. Tiap hari kayak mikir. Aduh kayaknya hidup gini aja. Ya kapan majunya? Kapan suksesnya? Kapan ininya? Kapan itunya? Cuman yaudahlah gitu. Tuh kalau kita ngeliat ke bawah, banyak yang lebih nggak beruntung dari kita gitu. Kayak ngeliat orang dagang keliling, udah tua, apa kayak anak kecil yang dorong-dorong merobak. Kayak gitu sih. Dari aku sih, apa ya? Yang penting sih bersyukur sih. Terus jangan pernah ngukur nikmat kita sama nikmatnya orang lain. Karena itu nggak akan ada abisnya gitu. Jadi jalanin aja. Karena proses orang itu berbeda-beda. Gengsi. Aduh di Jakarta mah kalau Gengsi nggak makan. Bukan Jakarta yang keras, tapi kita yang kelembekan. Oke, lokasi kita ada di samping apartemen Kalibata City. Patokannya deket stasiun Kalibata. Kalau misalkan masih bingung, itu ada di Palang. Deket Palang Kereta. Deket Palang Kereta. Deket Palang Kereta. Deket Palang Kereta.